Bukan ke Liverpool, Essensio maunya ke Milan setelah cabut dari Madrid. Belandang serba bisa Real Madrid Marco Essensio dikabarkan tak berminat gabung Liverpool dan lebih suka gabung A9 musim depan. Essensio sudah membela Madrid sejak tahun 2014 silen, ia pun sering jadi andalan lini serang El Real. Essensio juga sudah membantu Madrid meraih 13 gelat juara sejauh ini. Tiga di antaranya adalah gelar Liga Champions dan tiga gelar La Liga. Namun sekarang ini, ia tampaknya akan segera cabut dari Madrid, padahal kontraknya tersisa setahun lagi. Marco Essensio masih muda 26 tahun, ia termasuk pemain dengan teknik tingkat tinggi. Bagusnya lagi, ia pemain yang serba bisa. Jadi winger oke, jadi gelandang juga tak masalah. Liverpool sering dikaitkan dengan Essensio. Namun dalam beberapa hari belakangan, The Reds santar disebut ngebut untuk memboyong pemain kidal tersebut. Essensio disebut sangat disuka Jurgen Klopp. Ia ingin melengkapi skuadnya dengan kehadiran sang gelandang sebelum menggelar latihan pramusim. Real Madrid sendiri disebut siap melepas Essensio. Mereka siap melegonya dengan banterlah sekitar 40 juta euro. Akan tetapi, kini ada kabar menyedihkan bagi Liverpool. Marco Essensio dikabarkan tak berminat gabung The Reds. Klub ini dilansir oleh Dario Sport. Laporan itu menyebut Essensio tak berminat main di Liverpool ataupun di Inggris. Laporan itu menyebut Marco Essensio lebih tertarik pindah ke Italia secara spesifik. Ia diklaim ingin bermain di AC Milan. Ini tentu kabar yang megembirakan bagi Milan, sebab personeri memang mengincarnya sejak beberapa waktu lalu. Milan musim panas ini ingin mencari pemain sayap kanan baru. Essensio pun dirasa sangat layak untuk mengisi posisi tersebut. Ia jelas pemain yang lebih baik ketimbang Alexis Lembakers. Demikian juga ketimbang Junior Mesias. Akan tetapi, mungkin AC Milan bakal kesulitan untuk memboyong Marco Essensio dari Real Madrid. Pasalnya dana belanja mereka pada musim panas 2022 ini cukup cekat. Sebelumnya, ada kabar bahwa proses negosiasi perpanjangan kontrak Palo Maldini dari Kimasara melambat. Masalahnya adalah karena Maldini keberatan dengan budget transfer yang diberikan Redbird Capital. Kabarnya mereka hanya akan memberikan dana belanja 40 juta euro hingga 50 juta euro saja. Jumlah itu bisa bertambah, tapi hanya setelah Milan menjual pemainnya. Minati Paolo Dybala Satu syarat mencengangkan ini jadi permintaan AC Milan. AC Milan kini dikabarkan mencari gelandang serang baru dengan mengincar beberapa kandidat. Terbaru adalah gelandang Argentina Paolo Dybala. Pemain tim Nas Argentina Paolo Dybala baru saja habis kontrak dengan Juventus pada akhir bulan Mei 2022 silam dan mencari klub baru. Inter Milan dikabarkan berada di posisi terdepan untuk mendatangkan Paolo Dybala. Setelah berhasil mendatangkan satu pemain, yaitu Romelu Lukaku yang mampu dipinjam dari Chelsea dengan dana tak kurang dari 10 juta euro. Dilansir dari media Italia Corriere della Sera, disebutkan bahwa Paolo Dybala menjadi target AC Milan tetapi hanya dengan satu kondisi. AC Milan kabarnya meminta Paolo Dybala untuk menurunkan gaji yang kabarnya masih terlalu tinggi. Paolo Dybala sendiri meminta gaji tak kurang dari 7 juta euro yang akan menjadi batu sandungan bagi AC Milan yang tengah menegosiasi beberapa pemain baru. Jika Paolo Dybala bisa menurunkan permintaan gajinya, maka AC Milan akan bergabung dengan Inter Milan untuk bersaing mendapatkan gelandang serang baru. Ex-Winger Juventus Paolo Dybala dilaporkan telah dibanting setir dan menolak proposal yang dilayangkan oleh Inter Milan. Paolo Dybala memang dipastikan bakal meninggalkan Aliens Arena Markas Juventus saat kentraknya berakhir per 30 Juni 2022 nanti. A9 harap-harap cemas, kedatangan di Vogue Origi kembali tertunda karena ini. Fans A9 tampaknya masih harus menunggu lebih lama untuk melihat klub pesayangan mereka meresmikan kedatangan pemain baru pada bursa transfer kali ini. Pasalnya meski sudah dimencapai kesepakatan pribadi untuk datang sebagai free agent, di Vogue Origi belum akan merampungkan tes medisnya dalam waktu dekat. Dilaporkan oleh lagazita Dullesport, Origi seharusnya tiba di Italia untuk melakukan pemiksaan kesehatan pada Rabu 22 Juni atau Kamis 23 Juni pekan ini. Hanya saja, striker asal Belgia itu masih dalam kondisi yang kurang fit. Ia tengah menunggu untuk pulih sepenuhnya dari cedera otot yang sempat menghampirinya pada Desember hingga Mediu Februari lalu. Setelah cedera itu, di Vogue Origi memang masih sempat bermain tujuh kali untuk klubnya saat ini Liverpool dan juga Belgia. Namun sepertinya masalah itu kembali kampung. Masih dari sumber yang sama, A9 tidak keberatan menanti hingga Origi benar-benar sembuh dari cederanya. Tes medis akan dijadwalkan ulang sepekan dari sekarang. Walau demikian, sepertinya penyerang 27 tahun itu nampaknya akan tetap jadi rekrutan perdana Erosenari pada bursa transfer musim panas 2022. A9 memang terbilang punya aktivitas bursa transfer yang sepi untuk klub yang dirumorkan begitu ambisius, menjongsam permukaan musim 2022-2023. Ildia Voloroso sama sekali belum meresmikan kedatangan maupun kepergian siapapun, bahkan tidak juga memperpanjang kontrak untuk para pemain kuncinya. Siap permanen kan? Milan bakal langsung jual Mesias? A9 dikabarkan akan merekrut junior Mesias dari Kretonin dengan status permanen musim panas ini, namun masa depannya di klub jauh dari kata terjamin. Menurut pemberitaan dari sumber Desember 9, manager Merosenari akan melanjutkan transfer permanen Mesias dari Kretonin dalam beberapa hari ke depan, dengan nominal kurang dari 5,4 juta euro atau 84 miliar rupiah yang disepakati musim panas lalu, juga mempertimbangkan 2,6 juta euro atau 40 miliar rupiah yang sudah dibayar untuk biaya pinjaman selama satu musim. Pemain asal Brazil tersebut kemungkinan akan dibeli Milan, namun tidak akan dipertahankan setelah bursa transfer musim panas ini berakhir. Pasalnya, sang pemain telah menarik perhatian sejumlah klub Italia dan luar negeri yang bisa menggantikan biaya yang telah mereka kucurkan untuk membelinya secara permanen seluruhnya. Kemungkinan winger 30 tahun tersebut untuk bertahan, tampaknya bakal sangat terkait dengan pilihan yang akan diambil manager Merosenari soal elaksi Selemakers. Pemenin Internasional Belgia tersebut, Deketawi sempat ditawarkan dalam negosiasi dengan AS Roma mengenai kemungkinan transfer Nicolo Zanjolo. Miesia sendiri tampil cukup baik selama menjalani masa pinjamannya bersama Milan dan terus berperan dalam beberapa pertandingan krusial klub. Akan tetapi, performanya terbilang tidak konsisten dan manajemen agaknya menginginkan pemain yang lebih produktif di lini serak, sehingga mereka mungkin akan langsung menjualnya ke tim lain dan menginvestasikan dana dari transfernya untuk keperluan lain.